Intro Halo teman teman kita berjumpa kembali di channel Team Flash Pada episode kali ini kita akan lakukan test run untuk mobil-mobil klasik atau vintage Jadi ini for fun aja, tidak mengacu ke rules tertentu ya Kita akan lakukan test run di track berikut ini Seperti yang udah kalian lihat di video sebelumnya Tracknya masih sama dan saya sekarang ada di Royal Plaza Dan kita akan segera lakukan test runnya So berikut ini mobil-mobil yang akan saya turunkan di lintasan 3 jalur hari ini Yang pertama adalah Dash Emperor dengan chasis tipe 1 Original time nya guys, ini chasis jadul banget Dan yang kedua adalah chasis Zero dengan bodi Dash Horizon Dan ini dari RZ Brand Dan kit ketiga adalah Super Shooting Star dari RZ Brand dengan chasis tipe 5 Nah semua mobil sudah kalian lihat review nya di channel saya Mulai dari unboxing, di racket sampai di test, di track juga Nah kalau kalian belum lihat kalian bisa cek di playlist yang ada di channel saya guys Oke kita lihat dulu untuk yang pertama adalah tipe 1 Dash Emperor berikut ini Ini juga sudah saya adu dengan Dash Emperor tipe 1 dari DDVC Brand Ini sudah kalian lihat juga sebelumnya ya Untuk DDVC nya yang clear dan saya adu di lintasan 3 celur juga guys Dan kit kedua ini merupakan Dash Zero Horizon dengan chasis tipe 0 Ini juga sudah kalian lihat review nya di channel saya Untuk kit ketiga ini adalah tipe 5 Super Shooting Star yang sudah kalian lihat juga untuk test runnya Duel Super Shooting Star dengan berbagai tipe chasis dan berbagai merk Alright gak nunggu lagi Kita turunkan satu persatu dulu ya Nanti baru kita adu ketiganya Yang pertama akan saya turunkan adalah tipe 5 Super Shooting Star berikut ini Menggunakan gear 5 banding 1 original Tamiya Yang sudah saya ganti ya Jadi seperti yang kalian tahu di review-review sebelumnya Untuk gear set dari DDVC Brand dan juga RZ itu jelek banget Jadi harus diganti dengan yang original guys Kita turunkan disini dan mobil miring Jadi ini sudah bisa kita harapkan ya untuk kit-kit klasik Karena dia ground clearance nya tinggi sekali Center of gravity nya pun tinggi Dan juga hanya 2 pasang roller aja Makanya kalau belok dia pasti miring lalu terbalik biasanya Jadi kalau kalian lihat disini Ini mobil sudah saya ganti dengan ban busa Jadi ini sebetulnya untuk run SSB guys Jadi SSB itu street standard box Itu STB nya untuk street ya Dan ini untuk ban busanya sudah saya bubut dan saya balance Itu sebabnya di beberapa section tadi enak banget ya Lompat dan mendarat itu empuk sekali Dan mobil cukup oke kalau saya bilang Kecuali yang barusan ini dia bounce ya Nah ini saya tangkap dulu Kita akan coba turunkan untuk tipe 1 original Tamiya Dengan gear 64 banding 1 Ini gear bawaan juga dari kit tersebut ya Dan ini sudah saya coba sebelumnya Melawan DDVC model guys Dan tentu saja yang unggul jelas sekali adalah Tamiya Brand ini Nah kita turunkan disini Permasalahannya sama untuk kit dengan center of gravity yang tinggi Dan juga ground clearance yang tinggi ya Kit-kit jadul ini dia pas belok Biasanya gak kuat nahan karena rollernya cuma 2 pasang Pada kasus tipe 1 ini cuma 1 pasang guys Pada bagian depan saja Karena di bagian tengah dia di sayapnya tidak ada roller stay nya Jadi kita turunkan disini dan dia miring Lalu terbalik sebelum memasuki garis finish Nah gak apa-apa kita ambil aja dulu Kita turunkan lagi ya Dan kalian bisa lihat seketika mobil miring lagi guys Jadi memang ini wajar untuk chasis jadul seperti ini ya Itu sebabnya ada chasis evolusinya Yang sifatnya menyempurnakan dari chasis-chasis sebelumnya guys Kita biarin dulu jalan di track untuk tipe 1 nya Keren banget ya pakai LED unit kayak gini Ini terkoneksi langsung ke baterai Jadi kalau kalian penasaran ini part original Tamiya juga LED unit Kalian tentu sudah lihat untuk review part nya dan juga beberapa video lain yang membahas tentang LED unit Itu bisa kalian lihat di playlist di channel saya guys Jadi jangan khawatir kalau kalian bertanya part ini apa, part itu apa, dan mobil ini ada gak Review nya dan sebagainya Semuanya ada di channel saya guys Jadi biasanya test run itu adalah video seri terakhir dari serangkaian video-video yang sebelumnya Misalkan nih di test run ada 3 kit Biasanya ketiga kit ini sudah saya kupas tuntas sebelumnya Jadi kalau kalian penasaran tinggal cek masuk langsung ke playlist saya Gak usah lama-lama buka playlist cek disitu semua guys Oke ini tadi untuk tipe 1 nya Sekarang kita akan coba chasis 0 nya dengan body dash 0 horizon Bisa pas ya dash 0 horizon chasis nya 0 pula Jadi kita turunin disini dan mobil kecenderungannya sama dengan tipe 1 tadi dan tipe 5 dia saat belok Kalau gak kuat nahan hentakan ke dinding track saat belok dia biasanya miring guys Nah kalau parah dia akan terbalik seketika Seperti saat melewati garis finish berikut ini mobil langsung terbalik Jadi tadi kalau kalian lihat untuk tipe 1 yang Tamiya dibandingkan dengan yang 0 horizon ini Sebetulnya untuk kit-kit jadul seperti ini dia bandnya relatif lebih besar ya Large diameter tapi gak segede large yang modern Tapi ini lebih besar dari low profile atau band medium kalau orang kita bilang ya Jadi dari segi karet memang topel banget tapi cenderung lebih keras untuk karetnya Itu sebabnya saat mendarat dia tidak begitu bounce Lebih enak justru mendaratnya Tapi ya memang gak stabil karena mobilnya sendiri ground clearance nya tinggi dan center of gravity nya pun tinggi guys Oke kita ambil dulu dan kita akan coba langsung turunkan ke 3 mobil bersamaan di lintasan 3 jalur ini Oke kita mulai ya Ya rupanya mati tuh satu mobil tuh kayaknya yang horizon Kita lihat di slow motion nya dan rupanya betul yang dash horizon dia kayaknya switch nya bermasalah guys Oke kita lihat untuk 2 mobil masih berjalan disini Tipe 5 memimpin di depan dan tipe 1 menyusul di belakang Kita bisa lihat ya untuk tipe 5 nya lumayan kencang untuk ukuran mobil klasik dengan gear ratio 51 saja Dan ini ketiga mobil tadi lupa saya infokan ya Menggunakan mabuchi semua ketiganya jadi mesin saya samakan agar run nya lebih fair ya Dan kalau kalian penasaran nih pasti ada yang nanya bang pasang mesin bawaannya dong biar kenceng Nah itu berarti kalian belum lihat video saya yang ini guys Kalian wajib lihat disana Udah saya jawab disitu ya Kalian langsung lihat aja kalau belum lihat Kita lihat disini untuk tipe 5 nya cukup kencang Meninggalkan tipe 1 Karena tipe 1 memang menggunakan 4 banding 1 ya Jadi lebih ke torsi dan bukan ke speed Oke kita ambil dulu untuk kedua mobil Sekarang kita akan turunkan lagi ketiga mobil disini Ketiganya berjalan dengan baik Kita bisa lihat untuk horizon nya pun dia tidak mati Dan di lab pertama mobil memimpin untuk tipe 5 super shooting star Enak banget mendaratnya guys Empuk sekali karena bannya busa ya Dan sudah di balance juga Nah kalau kalian penasaran dengan bannya busanya Kalian bisa cek di video saya juga Itu sudah saya jelasin semua cara bubut bannya busanya Cara bikin garis atau ulirnya dan juga lain sebagainya Ada semua guys Kita lihat disini untuk tipe 5 nya Masih memimpin di depan Dan kita lihat tinggal horizon dan juga emperor Yang kejar-kejaran ini guys Kita bisa lihat disini ya Sekalipun horizon nya menggunakan gear 51 Dan emperor nya 64 mini 1 Tapi lebih kenceng Dan pada akhirnya bisa disusul oleh emperor nya guys Ini dikarenakan Seperti yang sudah-sudah Pada kit-kit KW itu biasanya friksinya gede banget Sekalipun gear nya udah kita ganti dengan gear ori Biasanya ada aja yang masalah Entah propeller nya bermasalah Chasis nya rada pengkang Highlight nya keseretan dan sebagainya Jadi banyak sekali masalah yang harus diperbaiki Kalau kita menggunakan kit KW Tapi minimal yang paling bisa kita upayakan di awal Adalah mengganti gear nya dengan gear original Biasanya mobil sudah teratasi Untuk masalah-masalah tadi Dan kita lihat disini Kita biarkan dulu ya Untuk tipe 5 nya ngacir Walaupun tipe 5 nya ini KW atau RZ Dia sudah seganti Untuk gear nya menggunakan 51 original Tamiya Dan rupanya hasilnya friksinya hilang Jadi seperti yang kalian lihat Ini lumayan kencang ya Untuk tipe 5 nya Sampai bisa menyusul Dust Horizon nya Sudah di overlap ini guys Jadi ini tadi untuk test run ketiga mobil klasik ya Ini saya tangkap dulu Jadi itu aja singkat untuk video hari ini Dan sebelum saya sudahi videonya Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Supporter channel T-Flash berikut ini Terima kasih telah mendonasikan sedikit setiap bulannya Agar channel saya dapat terus menciptakan Konten-konten seperti ini untuk kalian semua guys Oke nikmati sisa videonya Jadi gimana seru banget Kalian pilih yang mana nih Di antara ketiga chasis klasik ini Dan juga kit klasik Ketiganya seru antara Horizon Bokapnya Yonkuro ya Si Genkuro ngelawan anaknya sendiri Si Dust Emperor Yang dimiliki oleh Hinomaru Yonkuro guys Nah kalau kalian ingin melihat Horizon dan juga Emperor Di kelas SSB Atau Street Standard Box Kalian bisa cek video saya yang ini Sudah saya upload sebelumnya Yaudah itu aja Jangan lupa cek playlist yang lain ya Agar kalian gak ketinggalan upload saya berikutnya Pastikan kalian subscribe Aktifkan notifikasi Dan kita akan berjumpa di video berikutnya Oke see you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax